halo halo guys selamat datang di channel Brother live terima kasih telah di video ini tapi jangan lupa klik tombol subscribe karena subscribe beratis Halo Halo selamat datang kembali di channel oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Brother live Oke kali ini saya akan kasih tahu teman-teman coba cara render VGA menggunakan Adobe Premiere menggunakan VGA NVIDIA kan biasanya tuh untuk render di Adobe Premiere biasanya menggunakan VGA bawaan dari laptop yaitu VGA Integrated atau yang dinamakan VGA Intel Intel nya bukan menggunakan NVIDIA padahal di laptop itu yang ada NVIDIA nya padahal bisa dipakai tetapi untuk render di Adobe Premiere makanya menggunakan Intel GPU nya tetapi gak menggunakan VGA NVIDIA nya oke langsung aja kita masuk ke setting NVIDIA control panel disini teman-teman bagi yang menggunakan NVIDIA dan bagi yang menggunakan AMD teman-teman klik juga di kanan AMD cari disini terus teman-teman masuk aja langsung guys disini guys nah teman-teman tinggal buka adjust image setting with preview dan settingannya menggunakan use the advanced 3D image setting klik aja terus quality nya paling full seperti ini dan setelah itu menuju ke manic 3D setting eh eh bentar sebentar eh saya pakai ini jelas ya pertama teman-teman klik manic 3D setting eh eh teman-teman bisa dan yang kedua klik eh preferred graphic processor ini preferred graphics processor ya itu yes teman-teman klik jadi high performance NVIDIA processor dan untuk settingan ini tidak usah disetting-setting lagi ini adalah settingan bawaan dari NVIDIA oke dan yang kedua sebenarnya ini untuk settingan bermain game ya untuk bukan untuk setting render eh ketika main game teman-teman bisa langsung aja setting di dalam gamenya atau nanti saya bikin tutorial untuk setting grafik untuk game supaya lebih aca mix lagi ya guys oke ya sebelumnya eh jangan lupa subscribe channel brother life eh supaya tidak ketinggalan eh video-video terbaru dari brother life eh terima kasih buat yang udah subscribe yang belum subscribe silahkan subscribe sekarang dulu langsung aja subscribe ya ya saya tunggu oke 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 yang udah subscribe terima kasih like comment answer ya guys jangan lupa oke setelah itu teman-teman ya bisa langsung pergi ke program setting ya disini klik program program settings oke klik program setting setelah selesai nah ini loading nah teman-teman klik di select program customis yes customis ya guys klik aja langsung cari software yang pengen teman-teman menggunakan VGA Nvidia ya langsung aja saya pengen saat render di Adobe Premiere menggunakan VGA Nvidia saya yaitu RTX 2070 ya teman-teman tinggal aja cari disini Adobe Premiere cari dulu kita klik A ya ini Adobe Premiere ya ini setelah teman-teman cari Adobe Premiere langkah selanjutnya yaitu teman-teman pergi ke select the private graphic processor for this program oke untuk teman-teman yang belum setting biasanya dia menggunakan use global setting teman-teman langsung aja klik high performance Nvidia processor oke setelah itu teman-teman jangan lupa klik apply oke langsung aja untuk setting yang di nomor 3 ini gak usah diubah-ubah oke langsung aja di configure teman-teman bisa langsung ubah fisik settingnya jadi ubah ke GeForce dan biasanya untuk awal yang belum dirubah-ubah itu biasanya settingnya auto select recommended teman-teman ganti aja langsung ke GeForce RTX 2070 oke guys setelah itu jangan lupa pakai apply ya karena saya sudah klik oke oke udah semua setelah teman-teman setting Nvidia nya teman-teman silahkan pergi ke Adobe Premiere oke kita tunggu aja disini nah setelah teman-teman pergi ke Adobe Premiere nah disini saya menggunakan Adobe Premiere Pro yang keluaran tahun 2020 itu yang terbaru ya guys nah teman-teman klik aja disini new project OS underscore view container new project yes dan teman-teman pergi ke ini kasih nama seterserah tutorial tutorial render menggunakan gunakan VGA Nvidia oke setelah selesai teman-teman bisa langsung pergi ke menu general dan langsung di bagian video rendering and playback teman-teman bisa klik render ini di render klik nah biasanya itu yang belum di setting bisa menggunakan Mercury Playback Engine Software on League oke dan teman-teman langsung aja disini klik renderer dan langsung klik aja di Mercury Playback Engine GPU Acceleration CUDA itu menggunakan VGA dari Nvidia dan untuk display formatnya langsung aja timecode audio sample ini capture nya menggunakan dv dan ini setting nya medium ya kata tengah dan langsung aja untuk track diks tidak usah diubah lagi tidak usah langsung oke dan kita tunggu setelah masuk di menu dari Adobe Premiere komen sini misal saya mau render menggunakan video saya misal saya punya video 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 hmm saya kasih contoh video misalkan video saya yang ke ke 4 saya masukkan disini nah saya port oke kita tunggu dulu guys oke oke saya akan merender ini ya tarik aja ke timeline oke ini videonya oke jantus banget guys oke oke setelah itu teman-teman bisa langsung bagi yang menggunakan laptop gaming atau apa teman-teman bisa langsung cek disini nanti teman-teman bisa melihat ini apa sudah menggunakan GPU atau belum oke terus teman-teman tinggal per giga text manager juga untuk membuktikannya ini sudah menggunakan GPU atau atau malah banyak menggunakan Intel RUHD bawaan dari laptop atau sudah berpindah ke GPU 1 yaitu Nvidia Xbox Android Xbox kalau di laptop saya oke setelah itu teman-teman bisa langsung pergi ke oke setelah di export sini teman-teman bisa langsung ke formatnya ht.264 max source high bitrate untuk judulnya sudah saya kasih nama tadi dan untuk settingannya standar bawaan oke disini seperti ini oke setelah itu use maximum oke dan dan jika cara ini tidak berhasil menggunakan VGA teman-teman nanti saya kasih cara kedua dan ini saya coba untuk cara pertama kita langsung saya langsung export ya sini oke saya langsung export dan oke guys disini sudah tampil untuk estimasinya disini oke dan kita saya dan kita bisa lihat disini kebanyakan menggunakan GPU dari Nvidia atau dari bawaan laptop yaitu Intel RUHD Graphic kita bisa lihat disini nah ternyata disini banyak sekali menggunakan GPU dari Nvidia berarti VGA dari laptop Nvidia ini tidak terpakai dan sudah tidak menggunakan dari Intel RUHD Graphic lagi dan ternyata sekarang sudah banyak menggunakan dari Nvidia GeForce sebenarnya biasanya untuk teman-teman yang laptop baru atau belum disetting apapun yaitu biasanya saat render menggunakan dari GPU 0 ini yang bawaan dari laptop yaitu NT ARU HD Graphic biasanya dia dia menggunakan VGA bawaan dan tidak menggunakan dari Nvidia padahal Nvidia itu lebih bagus dari VGA bawaan dan untuk saat merender itu nanti saya kasih bikin video tutorial lagi supaya render di Adobe Premiere supaya bisa lebih cepat dan lebih singkat dan itu adalah cara kedua dari menggunakan GPU nya oke ketika cara yang pertama ini tidak berhasil saya akan bikin video yang kedua dan sekalian di video kedua itu saya kasih tau supaya render lebih cepat dan menghemat waktu dan menggunakan VGA dari Nvidia dan ternyata di cara pertama di laptop saya yaitu sudah berhasil menggunakan GPU dari Nvidia Sunfreder awal-awal ini tidak menggunakan GPU dari Nvidia dan dia biasanya 0 disini atau 1 2 5 gitu gak jalan gitu nah sekarang baru kepakai semua dari GPU Nvidia nya teman-teman bisa lihat disini nah ini lumayan cepat bisa di laptop saya yaitu laptop saya MSI versi GL659 SFK yaitu yang terbaru juga yang prosesornya prosesornya Intel Core i7 generasi ke-9 dan GPU nya Nvidia GeForce RTX 2070 ya lumayan cepat untuk render nah disini oke nanti videonya saya skip supaya lebih cepat oke saya tunggu ya skip jalan men mis per m selamat menikmati selamat menikmati oh iya dan biasanya untuk biasanya render itu menggunakan spew saja dan tidak menggunakan dari PGA nya dan sekarang setelah saya setting di Nvidia nya langsung di kontrol panelnya lah ternyata spio sama kilo yaitu stabil ya ini untuk panasan dari spionnya gini dari PGA nya 66 derajat oke oke untuk rendernya udah selesai dari sekarang udah 100% kita lihat hasilnya secara lagi oke setelah video setelah selesai diekspor kita coba lihat hasil videonya dan hasilnya yaitu 638 MB nah lumayan ini ini 21 menitan halo guys selamat datang di channel brother life oke guys jangan lupa klik tombol subscribe ya halo semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel brother life oke disini oke setelah itu oke sekian dari saya untuk teman-teman yang masih bingung bisa langsung aja komen di bawah dan jangan lupa like comment and share ya share ke teman-teman semua dan share ke media sosial teman seperti facebook whatsapp atau instagram oke semoga video ini bernama dari saya sekian dari saya brother life wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati